Sebagian orang yang merupakan pecinta burung picau, berbagai macam cara dilakukan untuk mendapat hasil yang terbaik untuk burung yang dipeliharanya. Salah satu perawatan yang sering diberikan untuk burung picauan yaitu terapi pengembunan. Manfaat terapi pengembunan untuk burung picau ini cukup banyak. Perlu Anda ketahui, pengembunan yang diberikan untuk burung picauan bisa memiliki dua kategori. Di antaranya yaitu pengembunan yang dilakukan di pagi hari dan malam hari. Dua proses pengembunan tersebut ternyata memiliki manfaat yang berbeda-beda. Berikut adalah manfaat terapi pengembunan untuk burung picau. Pengembunan pagi hari Jika pengembunan dilakukan pada saat pagi hari, untuk waktu pengembunannya yaitu bisa mendimulai. Untuk Anda yang ingin melakukan pengembunan, maka lakukanlah pada saat cuaca sedang cerah. Jangan melakukan pada saat hujan maupun saat krimis. Sedangkan tanda jika burung siap dilakukan terapi ini, jika burung Anda mengalami masalah mental. Saatnya saja seperti drop, kurang gacor, pacet bergecau, kurang fighter, selain itu juga memiliki sifat galak dan masih banyak lagi yang lainnya. Jika Anda semua melakukan pengembunan pada saat pagi hari, maka akan membuat burung terasa seakan-akan sedang berada dalam suasana alam yang bebas dan liat. Dengan demikian, burung bisa merasa terpacu naluri alamnya untuk mengeluarkan suara kicau serta mengeluarkan fighter-nya. Tak hanya itu saja, suasana pagi adalah saat-saat di mana burung kicau akan aktif berkicau di alam bebas. Itu semua dilakukan karena burung tersebut ingin menunjukkan jati diri serta keberadaannya. Bisa juga untuk menunjukkan wilayah teritorial yang menjadi daerah kekuasaannya. Manfaat terapi pengembunan untuk burung kicau jika dilakukan pada saat pagi hari yaitu bisa menyembuhkan permasalahan birahi burung kicau tersebut. Pengembunan petang atau malam hari Terapi pengembunan untuk burung kicau juga bisa dilakukan pada saat malam hari. Pengembunan ini bisa Anda terapkan saat sesudah maghrib sampai jam 9 malam. Untuk langkahnya, Anda dapat memandikan burung Anda terlebih dahulu selanjutnya dimubunkan. Anda juga bisa langsung mengembunkan burung kicau Anda tanpa mandi. Untuk burung yang memerlukan pengembunan ini yaitu jenis burung yang operbirahi Burung yang operbirahi biasanya burung menjadi menyerang tangan. Terkadang juga burung tersebut mengejar orang yang lewat atau bahkan mungkin salto jika burung tersebut burung cendet. Kemudian pada kacar mungkin salah satunya ditunjukkan dengan cara membuang pakan yang ada. Terkadang perilaku kacar pagung juga akan ditampakkan. Apabila burung yang Anda pelihara mengalami hal yang seperti ini maka Anda semua bisa melakukan terapi pengembun ini. Manfaat terapi pengembunan ini Manfaat terapi pengembunan untuk burung kicau pada saat malam hari ini bisa menjadikan birahi burung Anda menjadi lebih stabil. Tetapi pengembunan untuk burung kicau yang baik dilakukan di tempat terbuka. Jadi burung keliharan Anda bisa benar-benar merasakan berada di alam bebas. Jika Anda khawatir keamanan burung maka Anda bisa melakukan terapi ini dekat rumah Anda dan diawasi. atau di tempat yang sekiranya memiliki suasana tenang seperti suasana alam bebas. Oke, itu lain informasi yang bisa saya sampaikan. Ayah kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.